Intro Yang kita perkenalkan adalah Coil Gun Coil Gun merupakan senjata yang cara kerjanya adalah elektromagnet Yang memiliki kumparan atau lilitan yang terbuat dari tembaga tonikel Yang mampu menggerakkan arus listrik Intro 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apakah layak diproduksi ataupun dikembangkan Kemudian juga apakah perkembangan teknologi penggunaan senjata api ini juga menguntungkan bagi manusia juga Jika membahayakan dan membuat menjadi sebagai senjata pemusuh masal Saya rasa tidak perlu kita jadikan ini sebagai perkembangan teknologi yang harus kita majukan Jenis senjata yang kita perkenalkan adalah coil gun Coil gun merupakan senjata yang cara kerjanya adalah elektromagnet Yang memiliki kumparan atau lilitan yang terbuat dari tembaga tonikel Yang mampu menggerakkan arus listrik Yang juga dapat menggerakkan suatu benda yang dapat dijadikan peluru pada coil gun itu Misalnya berupa benda yang dapat dijadikan peluru itu adalah potongan baut, potongan besi Kemudian bisa saja sebuah selongsong atau hollow point yang dapat digunakan sebagai peluru Jika senjata api menggerakkan atau melontarkan peluru dengan menggunakan bubuk mesiu atau gas sebagai sumber propelan utama dalam menggerakkan peluru Proses pembakaran bubuk mesiu di dalam laras tentunya akan menghasilkan sumber ledakan sumber suara yang besar Beda pada coil gun Dia tidak membutuhkan atau memerlukan jenis propelan utama seperti bubuk mesiu sebagai sumber geraknya Coil gun hanya berupa kumparan atau lilitan sebagai tenaga elektromagnet untuk menggerakkan jenis peluru yang akan digerakannya Saat ini persenjataan sudah memasuki inovasi menggunakan elektromagnet untuk menggantikan bubuk mesiu sebagai sumber gerak dalam menggerakkan peluru Tentunya dengan memanfaatkan gaya maktep akan lebih menguntungkan dibanding jika menggunakan bubuk mesiu ataupun gas sebagai propelan utama untuk menggerakkan peluru Coil gun tidak demikian dia hanya menggunakan kumparan lilitan berupa tembaga ataupun nikel sebagai sumber utama geraknya Sehingga semakin banyak kumparan ataupun lilitan di sepanjang dari di atas larasnya tentu akan membuat sumber tenaga pada semua jenis peluru yang akan digerakannya Akan lebih bertenaga Demikian juga dari jenis peluru yang akan ditembakan Di gerakannya dia tidak memerlukan bubuk mesiu ataupun gas sebagai sumber propelannya Untuk mendapatkan arus listrik butuh baterai berkapasitas besar untuk dapat mengalirkan arus tinggi melalui lilitan Guna memaksimalkan percepatan dari proyektir arus listrik dinyalakan saat proyektir mendekati coil Konsep utama dari propelan menggunakan bubuk mesiu adalah untuk menyimpan energi dalam bentuk kimia yang kemudian dikoversi ke energi kinetik saat akan digunakan Masalah utama dalam amunisi menggunakan bubuk mesiu adalah keamanan dan penyimpanan serta umur dari amunisi tersebut Amunisi yang menggunakan mesiu juga sangat rentan dengan perubahan suhu serta kelembapan udara lingkungan Di sisi lain perkembangan senjata proyektir sangat pesat dari sejak lama Mulai dari penggunaan panah, crossbow hingga senjata api yang menggunakan bubuk mesiu sebagai propelan Sehingga kelemahan dari senjata coil gun ini tentu ada pengecasan atau pengisian ulang pada tenaga geraknya Bila mana kita tidak menggunakan arus listrik yang ada melekat pada senjata itu Jika kita menggunakan baterai atau menggunakan sumber daya yang butuh pengecasan Sehingga kita harus butuh pengisian ulang daya pada baterai yang dibutuhkan bagi coil gun itu Jika tidak ada hal tersebut maka elektromagnet dan kumparan lilitan pada sumber gerak Untuk menggerakkan peluru yang akan ditembakannya tidak akan maksimal Oleh karena itu di samping teknologi yang sudah berkembang ini Jika aliran listrik yang digunakan pada coil gun ini tentu tidak bisa akan digerakkan dengan secara sempurna Jika bubuk mesiu ataupun gas yang menyimpan pada selongsong pada pelurunya atau tabung gasnya itu bisa menyimpan sumber tenaga Tapi menjadi kelemahannya adalah ada usia dari selongsong peluru itu sendiri Karena jika menggunakan bubuk mesiu tentu ada kelemahannya juga Karena reaksi kemia yang ada di selongsong peluru atau propelan yang ada di dalamnya itu adanya usia Usia ini terjadi karena kelembapan atau kelingkungan dari pengaruh itu yang akan mengibatkan usia peluru Dari selongsong isi propelan peluru itu tidak akan bisa mampu menggerakkan meledakan peluru tersebut Pada tayangan kali ini kita akan melihat bagaimana cara kerja coil gun untuk menembak sasarannya Pada tayangan pertama kita melihat dari sumber youtube yang saya dapatkan ini Menembakkan balon yang sudah diisikan dengan air Pada jarak yang ditentukan kurang lebih 5 meter Ini balon bisa ditembakkan dan hancur Pada jarak berikutnya yaitu pada tembakan Untuk sasaran sebuah semangka yang ditembakkan pada jarak 5 meter kita lihat Tentunya pada jarak tersebut daya hancurnya hanya sedikit memberikan kehancuran Namun kita akan lihat pada jarak lebih dekat yaitu 2 meter Pada jarak 2 meter ini untuk daya hancurnya lebih kelihatan Kita lihat pada tayangan berikutnya yaitu pada sebuah nanas Tentunya pada jarak tersebut daya hancurnya hanya sedikit memberikan kehancuran Dan pada jarak 2 meter Maka akan kelihatan daya hancurnya lebih merusak Selanjutnya kita lihat pada manekin atau patung manusia Pada jarak 5 meter untuk ditembakkan pada sasarannya Demikian juga pada jarak 2 meter terlihat pada jarak ini daya hancurnya lebih merusak Dan terakhir pada sebuah botol cet ditembakkan pada jarak 5 meter Dan tentunya pada jarak yang lebih dekat yaitu 2 meter Daya hancurnya akan lebih kelihatan Sehingga kita dapat simpulkan bahwa Rentang jarak tembak dari peluru yang menggunakan coil gun ini Daya hancurnya tentu berbeda dengan senjata api pada umumnya Yang menggunakan propelan isian pada song song pelurunya itu bubuk mesiu Ataupun sumber gas sebagai daya ledaknya Itu lebih kuat daya hancurnya dengan menggunakan bubuk mesiu Ataupun gas Namun kalau kita lihat pada coil gun ini Dia terlihat perkembangannya Ataupun teknologinya dalam menembak Masih pada rentang jarak masih tidak jauh Sehingga daya hancurnya belum kelihatan lebih hebat Daripada menggunakan senjata api Sehingga kita dapat simpulkan Perkembangan dan teknologi tentu akan lebih maju nantinya Walaupun kelihatan sekarang Untuk coil gun ini untuk rentang jarak dari video tadi Masih dirasa atau dilihat belum sehebat senjata api Tetapi dimungkinkan yang akan datang Bahwa senjata ini mungkin akan lebih menghancurkan daripada senjata api Oleh karena itu untuk masyarakat Indonesia khususnya Jika menggunakan coil gun ini belum ada aturan hukumnya Oleh karena itu jangan menggunakan jenis senjata coil gun ini Sebagai senjata untuk beladiri maupun senjata olahraga Karena di peraturan kepolis nomor 1 2022 Belum mengatur tentang senjata coil gun sebagai senjata yang diberikan izin Untuk dimiliki dan digunakan dan beberapa informasi di Indonesia juga Mulai membuat mendesain senjata ini Bahkan membuat senjata ini memodifikasinya menjadi sebuah senjata yang membayakan Ini tentu tidak diperbolehkan karena belum ada aturannya atau regulasinya yang resmi Oleh karena itu sebaiknya Anda menunggu aturannya lebih jelas Atau regulasi yang jelas untuk bisa menggunakan coil gun ini Oke guys itu saja semoga tayangan ini bermanfaat Jangan lupa like video ini Jangan lupa share video ini Jangan lupa komen video ini Dan tentunya subscribe Bersama channel Youtube Agustiawan Esa Hemhan Jangan lupa like video ini Jangan lupa like video ini Jangan lupa like video ini Jangan lupa like video ini